Selamat siang Pemirsa. Pengurus DPD Partai Perindo di seluruh Indonesia secara serentak mendaftar ke KPUD untuk mengikuti pemilu 2019 mendatang. Berbagai macam atrasi dilakukan Kader Perindo untuk menyemarakan pendaftaran verifikasi parpol peserta pemilu. Namun diganir balik Kader Perindo berjalan kaki ke KPUD sebagai bentuk keprihatinan terhadap pengungsi Gunung Agung. Setelah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPURI resmi membuka pendaftaran tanggal 3 sampai 16 Oktober 2017, sejumlah partai politik mulai mempersiapkan berkas verifikasi yang akan diserahkan ke KPU. Salah satunya adalah Partai Perindo. Ratusan Kader Perindo menuju kantor KPU Kota Makassar untuk melakukan pendaftaran. Tarian khas Sulawesi Selatan dan Rangulo mengiringi perjalanan rombongan saat memasuki kantor KPU Kota Makassar. Hal yang sama juga dilakukan oleh DPD Partai Perindo Kota Palembang. Ratusan pengurus dan Kader Partai memakai baju adat Palembang dan berjalan kaki sejauh 500 meter menuju gedung kantor KPU Kota Palembang. Harapan kita pendaftaran ini bisa diterima oleh KPU setelah dilakukan ketentuan, pasti itu akan dilakukan ketentuan dengan baik. Insya Allah Partai Perindo akan memenuhi syarat. Di Kota Palangkaraya, penyerahan data verifikasi daftar anggota DPW Perindo Kalteng berlangsung meriah dengan iring-iringan kendaraan dan sepandung Partai Perindo di sepanjang jalan protokol menuju kantor KPUD. Saat ini kami sedang dalam proses pendaftaran dan baru selesai karena kami menunggu pendaftaran yang terlebih dahulu dilaksanakan oleh pusat. Tak ketinggalan, Partai Perindo Kota Kendari Sulawesi Tenggara pun ikut mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Kendari. Di Kendari, Perindo merupakan parpol pertama yang mendaftarkan diri di KPU. Momentum, hari ini kami memanfaatkan karena Partai Perindo, partai yang fonomenal yang baru berusia 3 tahun tapi sudah bisa mengikuti, mempersiapkan untuk mengikuti pemilih 2019. Sementara itu di Kota Gianyar, Bali pendaftaran verifikasi Partai Perindo berjalan cukup sederhana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap ribuan pengungsi Gunung Agung di Gianyar. Jajaran pengurus DPD, DPC Partai Perindo berjalan kaki menuju KPUD. Jumlah masa pun dibatasi agar tidak menimbulkan kemacetan serta menghindari kesan yang berlebihan. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, demikian Lintas Peristiwa. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan pula di Lintas Siang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Desvita Bionda. Saya Faiz Dalapri Ali, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!